Hai semuanya, selamat malam Gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik-baik nggak? Pasti dong, masalah nggak baik-baik kan? Buat kalian yang lagi nggak baik-baik, tenang Tenang ya Selagi kita masih sehat, ya kan Banyak umur atau nggak mikir utang Tenang aja ya kan? Semangat aja ya, tambah semangatnya Pusing juga kalau mikir utang ya nggak sih? Oke, di video kali ini Aku mau ngebahas Buat kalian para laki-laki Yang sering melakukan colis sendiri Siapa kayu Di sini yang suka melakukan kegiatan sendiri Kemarin ada yang nanyain ke aku Kak, colis setiap hari itu sehat nggak sih? Aman nggak sih? Apa penyebabnya kalau seandainya Terlalu keseringan atau melakukan kegiatan tersebut? Oke, jadi di video kali ini Aku mau sharing itu semua Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung Selamat bergabung Terus buat kalian yang baru datang di video saya Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng Biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku Oke Oke, lanjut ke pembahasan Ngobrol ini soal perkocokan itu Andalannya banget ya kan Entah itu bujang, entah itu duda Bersuami, beristri juga Karena mintanya dikocok ya Capek ya nggak sih? Oke Jadi yang pertama Kalau dibilang aman atau nggak sih Sebenarnya kalau menurut aku pribadi Itu aman-aman aja ya Tapi normalnya Menggunakan kata normal ya Contoh satu hari, satu kali Nah itu normal Atau nggak Satu minggu, tiga kali Atau nggak satu kali Hanya untuk melampiaskan Karena kayak sudah bikin gelisah banget Nah itu nggak Maksudnya itu nggak jadi masalah ya Tapi kalau seandainya melakukan kegiatan Setara keseringan Setiap hari Bahkan satu hari itu bisa tembus berkali-kali Itu bisa menyebabkan kecanduan Dan kecanduan itu Impactnya itu bukan sampai nanti Setelah menikah tidak melakukan kegiatan Tapi setelah menikah Itu impactnya akan lebih menjadi-jadi Jadi buat kalian yang merasa Kalau seandainya Anggap melakukan kegiatan itu Hal yang wajar Itu juga nggak bisa ya Karena kalau seandainya Melakukan kegiatan perkocokan ini Kalau terlalu keseringan Itu juga bisa membuat kecanduan Dan tentunya bikin stamina kalian itu lemas ya Terutama ya Bahkan ada sebagian orang yang pernah nanya ke saya Bukan sebagian sih Ada beberapa orang yang nanya ke saya Bilangnya itu Kak aku Awalnya melakukan kegiatan seperti ini Aman-aman aja ya Tapi setelah Seling berapa lama ini Satu tahun dipakai Untuk melakukan kegiatan seperti itu Terus menerus Staminanya itu agak sedikit berkurang Jadi kayak Badannya jadi tambah lemas Jadi kayak nggak sekuat Teman-teman gitu ya Terus yang selanjutnya Ada yang bilang Muka kok ini kayak Kurang bercahaya ya Memang begitu ya Kalau saya melakukan kegiatan sendiri Itu bikin aura Kalian aura positif kalian itu hilang Aura kealiman kalian itu hilang ya kan Terus gampang lupa Terus akhirnya Bisa juga dampak Gimana ya Kurang terlalu fokus Untuk menanggapi hal apapun itu Nah Terus yang Kalau seandainya impact setelah menikah Jujur aja Aku punya kenalan teman Maaf ya Selalu dikasih makan teman-teman Itu yang kalau nanya Kenapa sih kalau seandainya ngotain Bawa-bawa teman ya Karena memang teman saya ini Pengalamannya banyak ya Nanti aku sepil temanku deh ya Jadi gini ya Temanku ini Dia itu Sebenarnya orangnya hot banget Cantik banget Bahkan ketemu pasangan itu Memang dari ala segel ya Jadi memang asli benar-benar Fresh banget ya Tapi Kebetulan suaminya itu Suka ngocok dari kecil Suka ngocok dari kecil Akhirnya ya sudah lah Lanjutkan lah itu sama Teman saya ini Seling berapa lama menikah Dia itu udah mulai berani Untuk menginginkan perkocokan itu Jadi dia pengennya tidur aja Baring aja Akhirnya istri yang kocok gitu ya Apalagi kalau istri lagi hide Itu kan biasanya Nanganinya dengan cara seperti itu ya Kocokin gitu ya kan Supaya kalau saya langsung capek Langsung boboin Biasanya kan kalau gelisah Gak bisa tidur Saat melakukan kegiatan tersebut Entah itu kocok Entah itu langsung berjotok tanah Itu biasanya malah langsung Ah lega Langsung akhirnya bisa tidur ya Kayak penanang tidur banget Iya Tapi gitu ya Setelah dijalani selama lebih Dari 3 tahun menikah Kok suami saya itu malah Lebih menjadi jadi Bahkan kalau saya lihat saya itu Jarang-jarang Maksudnya selain itu kayak Pengen melakukan kegiatan Iya cuman Maunya itu awalan Dikurplein dulu gitu ya Jadi dikocok dulu Akhirnya nanti kalau sudah Mau akhir-akhir puncak-puncak nih ya Maunya langsung melakukan kegiatan Bersama-sama istri Jadi alhasil istrinya itu Tidak puas gitu ya Maunya kayak Kenapa sih dari awal itu Sama aku aja gitu kan Sama aja gitu ya Jadi mohon maaf buat kalian Yang masih merasa bahwa Melakukan kegiatan itu aman-aman Sebenarnya kalau dibilang aman ya Aman ya Karena itu juga bisa Menyembuhkan dari kanker prostat Menghindar Terhindar dari kanker prostat Karena seringnya pengeluaran ya Tapi Impactnya juga ada Impactnya itu juga bikin kecanduan Dan kecanduan itu bikin Kasian pasangan kalian ya Takutnya kalau kecanduan Terus sampai akhirnya menikah Setelah menikah dan Bisa bayangin lah ya Nanti istrinya itu mau rasain apa Kalau kalian mintanya itu Melakukan kegiatan Jadi kayak garing banget gitu ya Melakukan kegiatan Jadi Seperti itu aja gambarannya Jadi buat kalian yang masih ingin Melakukan percocok tanaman sendiri Oh Yaudah lah Gak apa-apa ya Terserah kalian Yang jelas aku udah kasih tau Alasannya kenapa Tidak boleh melakukan kegiatan Keseringan Saat Lagi sendiri Jadi sekian dulu aja video dari aku Tentang hal ini Mungkin buat kalian yang bertanya langsung Konsultasi langsung Seperti kegiatan yang seperti ini Boleh lanjut Komentar di bawah Atau gak ada yang di instagram Jadi sekian dulu Ado Yerusha Bye Bye